Wah, kamu mau melakukan perjalanan menuju lubang hitam ya? Perbekalannya perlu banyak sekali nih, karena lubang hitam yang terdekat saja berjarak 1011 tahun cahaya. Mutiara hitam ini terdapat di tata surya, namanya HR 6819. Letaknya ada di antara orbit dua bintang lain, HR 6819 juga bisa lho dilihat dengan mata telanjang. Para ilmuwan telah mempelajari sistem ini sejak tahun 1980-an, tapi belum lama ini si lubang hitam menyingkapkan rahasia terbesarnya. Ukurannya terbilang sangat kecil, meski begitu masanya 4 kali lebih berat dari matahari, dan jaraknya 2500 tahun cahaya lebih dekat dengan bumi dibandingkan dengan lubang hitam terdekatnya. Tapi santuy! Bagi manusia, jarak 1000 tahun cahaya tidak terjangkau kok. Semisal, kita membuat model bumi dan matahari yang cuma berjarak 0,12 cm, maka kamu harus pergi sejauh 6,4 km untuk mencapai lubang hitam ini. Sebagai perbandingan, lebar galaksi Bima Sakti kita saja sekitar 100 ribu tahun cahaya. Jadi, jarak 1011 tahun cahaya tak begitu jauh lah ya. Tapi, sebelum kamu pergi ke raksasa hitam ini, bagaimana kalau kubuat nyali muciut dulu? Lubang hitam adalah area pada ruang waktu. Objek apapun tidak bisa lepas dari orbitnya. Partikel, radiasi elektromagnetik, dan foton cahaya pun tidak bisa lolos darinya. Jadi, tahu sendiri kan, kalau kamu memasuki objek berbahaya seperti lubang hitam ini, kamu tak akan bisa kembali. Proses terbentuknya lubang hitam ini juga sangat memukau. Saat kehabisan bahan bakar, bintang akan hancur oleh beratnya sendiri, lalu menjadi lubang hitam, seperti lubang hitam supermasif di galaksi Messier 87. Masanya 7 miliar kali lebih berat dari matahari dan tertangkep event Horizon Telescope pada bulan April 2019. Oke, kamu sudah beli tiket pesawat luar angkasa yang lebih ngebut dari kecepatan cahaya. Karena uangmu tidak bisa dikembalikan, dan kamu juga tak mau buang-buang uang, sekarang saatnya bersiap-siap. Oh, tinggalkan saja barang bawaanmu di rumah ya. 3, 2, 1, sampai jumpa! Kamu meninggalkan orbit bumi, berpamitan pada bulan, dan tak lupa menghibur Pluto yang bersedih dengan bilang, ukurannya cukup besar kok untuk mendapat julukan sebagai planet. Kemudian, kamu melewati jalur ruang angkasa yang gelap, dan disinilah perhentianmu, lubang hitam. Pakaian luar angkasamu sudah kamu kenakan? Sebentar lagi kamu menuju ke sana. Objek pertama yang kamu lihat adalah horizon peristiwa. Medan gravitasi lubang hitam membelokkan cahaya di sekitar tepinya, jadi horizon peristiwa ini terlihat seperti croissant. Kalau sudah sampai di horizon peristiwa, kamu tidak akan bisa kembali. Kemungkinan terlihat juga kekacauan di cincin ini. Cahayanya bergerak ke berbagai arah, karena kamu mendapat efek cermin. Tapi, kita masih belum tahu isi lubang hitam ini. Ah, kirim drone saja! Medan gravitasi lubang hitam seketika menyedot drone-mu. Begitu memasuki horizon peristiwa, bentuk drone mulai berubah, memanjang seperti jalinan spageti. Semakin mendekati pusatnya, semakin panjang ukurannya. Geraknya juga terlihat melambat, dan perlahan mendekati pusat lubang hitam. Inilah efek lain dari monster luar angkasa ini. Masa lubang hitam yang sangat besar, tidak cuma membelokkan ruang, tapi juga waktu. Kalau kamu menggantung satu jam di samping lubang hitam, dan satunya lagi di dinding kamar tidurmu, kamu akan tahu, kalau jarum detik di jam pertama, hampir tidak bergerak, padahal satu hari penuh telah berlalu di bumi. Dan, semakin masif lubang hitamnya, akan semakin kuat efek perlambatan waktunya. Secara teori, kalau kamu punya pesawat luar angkasa, yang bisa menahan gravitasi lubang hitam, kamu bisa terbang ke sana, dan menunggu beberapa detik. Selama kamu menunggu, temanmu di bumi sudah melewati masa seumur hidupnya. Hmm, lampu di atas dronemu menyala merah. Perubahan warna ini juga terjadi karena alasan yang sama. Jam yang ada jauh di dalam area gravitasi lubang hitam, berdetak lebih lambat kalau diamati dari luar. Hal ini juga mempengaruhi panjang gelombang foton. Cahayanya terlihat merah karena gelombang warna merah paling panjang dalam spektrum cahaya tampak. Semua perubahan yang terjadi pada drone hanya berlangsung dalam hitungan detik, tapi bagimu seolah lambat karena dilatasi waktu. Oke, saatnya masuk ke lubang hitam. Inilah persiapan terakhirmu. Pakaian luar angkasa yang akan melindungimu dari radiasi Hawking. Radiasi ini terbentuk di lubang hitam karena efek kuantum di dekat horizon peristiwa. Radiasi Hawking mengurangi berat lubang hitam. Jadi, kalau lubang hitam tidak lagi menyedot massa dari benda-benda di sekitarnya, objek ini akan mengecil lalu hilang begitu saja. Oh iya, lubang hitam juga fana lho. Namun, radiasi Hawking bisa membakarmu hingga jadi abu. Kamu pun akan kehilangan kesempatan untuk melihat lubang hitam dari dalam. Oke, yuk kita selesaikan saja perjalanan sejauh 1011 tahun cahaya itu. Satu lompatan besar dan kamu tertarik ke dalam medan gravitasi lubang hitam. Saat inilah, kamu tidak akan bisa kembali. Tapi, dengan jarak segitu, kamu bisa kok membuat orbitmu stabil sehingga kamu bisa mengorbit lubang hitam seperti bulan mengelilingi bumi. Lebih tinggi sedikit saja, kamu akan terlempar ke angkasa yang tak berujung. Dan, lebih rendah sedikit saja, kamu akan terseret masuk ke lubang hitam. Jadi, secara teori, inilah jarak ideal planet. Dengan jarak ini pula, planet bisa dihuni kalau memenuhi semua syarat yang diperlukan. Beberapa menit telah berlalu, kamu pun mendekati horizon peristiwa. Coba lihat ke bawah, tubuhmu sangat panjang dan menyerupai spageti. Lihat sekelilingmu, cahaya gemintang menyala biru. Ini disebut pergeseran biru gravitasi. Saat kamu terlempar ke lubang hitam, medan gravitasinya menarik foton cahaya ke bawah sehingga memberinya energi. Panjang gelombangnya semakin pendek, lalu foton merah berubah menjadi biru dan semuanya mulai tampak berwarna biru. Nah, kamu sudah ada di bagian luar horizon peristiwa. Dan, kamu cuma bisa melihat seberkas cahaya biru berbentuk bulat di atasmu. Sayangnya, dalam beberapa saat, kamu tak akan bisa melihatnya. Jadi, kamu telah bertahan dalam medan gravitasi yang kuat di lubang hitam dan radiasi Hawking tidak membakarmu hingga jadi abu. Oke, sekarang kamu berada di pusat objek paling misterius di alam semesta. Kamu bisa melihatnya dari dekat dan ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Di sinilah tempat tergelap yang pernah kamu datangi. Hukum fisika pun tak lagi berlaku. Secara teori, waktu di sini berjalan sangat lambat, sehingga planet asalmu tidak lagi ada. Dan lubang hitam baru bisa muncul menggantikan matahari kita. Kamu masih hidup kok, selama persediaan oksigen di baju pelindungmu mencukupi. Tapi bagaimana jika benda kosmik ini sebenarnya berupa lorong menuju tempat lain di alam semesta? Begitulah menurut teori populer, tapi para ilmuwan masih belum bisa memastikannya. Kalaupun benar, setelah beberapa saat, kamu akan melihat cahaya biru lagi. Dan kamu akan terjatuh lagi, seperti sebelumnya, hanya saja secara terbalik. Setelah meninggalkan singularitas atau pusat lubang hitam, kamu akan berada di horizon peristiwa. Cahaya dari bintang yang menyala biru berangsur-angsur jadi merah. Kamu bisa merasakan getaran dan kehangatan dari radiasi Hawking. Tapi kemudian, kamu terlempar ke angkasa luar, mungkin menuju suatu galaksi yang jauh. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa kamu akan berinteraksi dengan bentuk kehidupan yang belum diketahui sebelumnya? Atau manusia tidak bisa bertahan dalam kondisi yang ada di sana? Hmm, mungkin kamu tidak sedang berada di luar angkasa lain, tapi di alam semesta paralel. Ada juga lho teori seperti ini. Menurut teori ini, lubang hitam merupakan portal menuju dimensi lain. Sederhananya, ada banyak sekali salinan alam semesta kita. Setiap kali kamu dihadapkan pada pilihan, kembaranmu dari alam semesta lain memilih hal lain. Tapi kalau itu sih, kita biarkan saja sutradara film-film super keren yang memikirkannya. Saat ini, perjalanan menuju lubang hitam sangat mustahil dilakukan oleh umat manusia. Kita bahkan tidak bisa mencapai lubang hitam yang terdekat. Tapi suatu hari nanti, kita akan tahu sifat objek luar angkasa ini secara mendalam, dan mungkin pengetahuan ini akan membuat kita lebih maju dan menjadikan kita sebagai peradaban multi galaksi. Kita pergi sejauh seribu tahun cahaya dari planet kita ke sistem yang asing. Di sini, ada dua bintang terang yang mengorbit dekat satu sama lain. Tapi ada juga satu objek kecil, tapi sangat luas di sini, lubang hitam. Objek ini misterius dan berbahaya. Lubang hitam mampu menelan seluruh dunia dalam sekejap bahkan tanpa menyadarinya. Selain itu, bisa merobek bintang besar seperti matahari. Dan raksasa inilah yang biasanya berada di tengah-tengah galaksi. Raksasa ini sangat berat sampai gravitasinya menahan banyak bintang, planet, dan debu bintang di sekitarnya. Bobotnya bisa mencapai jutaan atau bahkan miliaran kali lebih berat daripada matahari. Sekarang, kamu kembali ke darat, di landasan luncur roket di bumi. Kamu hanya bisa berpikir untuk menahan napas dan melompat ke jantung mutiara hitam itu. Tapi kamu tidak perlu menahan napas, karena kamu akan mengenakan pakaian luar angkasa. Ada oksigen di dalamnya, gratis. Selain itu, kamu tidak akan sampai ke lubang hitam. Perjalanan sejauh itu dengan teknologi yang kita punya sekarang akan memakan waktu puluhan ribu tahun. Jadi, kamu kembali ke garasi tempat kamu menyimpan roket hipermu yang akan membawamu ke lubang hitam dalam sekejap. Kamu berada di samping dua bintang dan satu lubang hitam. Hal pertama yang kamu lihat adalah warna lubang hitam bukan hitam. Gaya gravitasinya menarik tak hanya objek, tapi bahkan cahaya. Ini membuat lubang itu tidak terlihat. Kamu hanya bisa melihat lingkaran terang di sekitarnya yang disebut horizon peristiwa. Itu terdiri dari cahaya berputar, debu panas, plasma, dan pecahan asteroid yang juga terjebak di sana. Jadi, horizon peristiwa adalah rintangan pertama yang harus dilewati. Oke, kamu sudah pakai jetpack, membuka pintu roketmu, lalu melompat ke lubang hitam. Gaya gravitasi mulai menarikmu dengan cepat ke arahnya. Pakaian luar angkasa melindungimu dari suhu tinggi dan level radiasi di horizon peristiwa. Alat pelindung konvensional tak bisa membantumu. Jadi, kamu berterima kasih kepada ayahmu karena dia juga menyimpan pakaian pelindung superkuat ini di garasimu. Kamu mulai merasa tubuhmu meregang tidak nyaman. Masalahnya, gravitasi meningkat semakin dekat kamu ke tengah lubang hitam. Gravitasinya jauh lebih kuat di kepalamu daripada di kakimu. Tubuhmu mulai meregang seperti spageti. Itu sebabnya namanya adalah spagetifikasi. Tidak ada pakaian yang bisa melindungimu dari itu. Dan tidak ada pesawat antariksa yang bisa tahan dengan tekanan seperti itu. Ini video singkat. Oke, kembali ke momen sebelum melampatan. Kamu sadar untuk sampai di jantung lubang hitam dan selamat, kamu tidak butuh peralatan yang canggih. Tapi, lubang hitam lainnya. Ukuran dan beratnya lah yang penting di sini. Secara teori, kamu bisa selamat saat jatuh ke lubang hitam supermasif. Yang paling penting adalah luas horizon peristiwa lubang hitam itu. Saat lubangnya kecil, sekitar luas matahari, horizon peristiwa juga kecil. Lalu, pinggirannya sangat dekat ke pusat gaya gravitasi yang aneh, sehingga akan membuatmu seperti spageti dengan cepat dan uh, brutal. Tapi jika horizon peristiwanya luas, pinggirannya akan semakin jauh dari pusat gaya gravitasi. Maka, perbedaan gravitasi yang menekan di kepala dan kakimu tidak akan ada. Jika kamu punya cukup udara di pakaian luar angkasamu, kamu bisa selamat dari perjalanan itu. Jadi, kamu harus memilih lubang hitam supermasif. Hmm, coba kita lihat. Lubang hitam supermasif yang ada di tengah bimah sakti? Tidak. Ada terlalu banyak plasma panas dan poing di sekitarnya. Kamu butuh lubang hitam yang benar-benar terisolasi untuk lompatan seperti ini. Di ruang gelap yang membuatnya tak sempat untuk mengumpulkan poing dunia di dekatnya. Kamu dengan cepat membuka peta luar angkasamu dan menemukan lubang hitam seperti itu. Melesat lebih cepat dari cahaya. Dan kamu sampai. Ini dia, kehampaan gelap besar. Hanya ada cahaya yang menyimpang dari bintang dan galaksi jauh di horizon peristiwanya. Untuk menguji teorimu, kamu melempar manekan ke dalamnya. Manekan itu mendekati lubang hitam perlahan sampai diam. Tapi itu hanya ilusi. Lubang hitam sangat berat sampai bisa membengkokkan ruang dan waktu. Jadi bagi pengamat, manekan itu membeku di horizon peristiwa. Padahal itu sudah lama masuk ke jantungnya. Manekan itu tidak meregang seperti kamu saat jatuh ke lubang hitam kecil. Jadi, sekarang kamu melompat dengan percaya diri. Ingat, meskipun kamu merasa baik-baik saja, ini tetap perjalanan sekali jalan. Begitu ditarik lubang hitam, tidak ada yang bisa lepas dari pelukannya. Tak peduli sekuat apapun roket yang kamu punya atau sekeras apapun kamu mengepakan lenganmu. Sekarang, kamu ada di tepi piringan akresi. Setiap detik di sini sama dengan berminggu-minggu atau berubulan-bulan di bumi. Kamu pergi melewati waktu. Planet kita mungkin sudah punya mobil terbang dan gedung pencakar langit dengan tinggi beberapa kilometer di mana-mana. Tapi bagimu, ini baru beberapa menit. Wah, semua cahaya yang kamu lihat dari bintang berubah menjadi merah. Itu juga karena gravitasi. Cahaya yang kita lihat adalah gelombang, tapi lubang hitam meregangkannya. Panjang gelombang pendek biru menjadi panjang dan merah. Bagus, kamu sudah melewati horizon peristiwa dan kini kembali ke kehampaan hitam. Kamu menengadah dan melihat secercah cahaya. Faktanya, itu hal terakhir yang kamu lihat. Setelah itu, hanya ada kekosongan hitam. Tak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Beberapa teori mengatakan lubang hitam mungkin portal ke dimensi lain atau ke tempat lain di alam semesta. Dengan masuk ke lubang hitam di galaksi kita, kamu bisa melempati jarak ratusan ribu tahun cahaya dari rumah kita. Dalam kasus itu, kamu akan jatuh secara terbalik. Pertama, kamu melihat seberkas cahaya yang kecil, tapi meluas. Lalu, cahaya bintang merah kembali menjadi biru. Dan dalam sekejap, kamu kembali ke horizon peristiwa. Tak lama setelah itu, kamu bebas dari tarikan lubang hitam, tapi ilmuwan belum bisa memastikan teori ini. Oke, itu terlalu suram. Jadi, kali ini saja, kami akan membawamu kembali ke bumi bersama teman-temanmu. Mereka memujimu dari pencapaianmu selamat dari pusat lubang hitam. Sekarang, kamu kesayangan perusahaan, dan tidak ada lubang hitam yang bisa membuatmu takut. Tapi lubang hitam terbesar di luar angkasa pun tidak begitu menyeramkan seperti yang kamu kira. Lubang hitam punya masa hidup. Radiasi yang kusebutkan tadi mengambil energi dari lubang hitam. Jika tak ada makanan di sekitarnya, lubang itu mulai kempis seperti balon. Dan pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Ketakutan lain terkait lubang hitam adalah kita bisa membuatnya di bumi. Benar, di dalam penumbukan hadron raksasa, ilmuwan melakukan percobaan dengan partikel kecil yang bertabrakan pada kecepatan tinggi. Ada ledakan energi yang besar, dan beberapa ilmuwan percaya energi ini cukup untuk menciptakan lubang hitam kecil. Itu akan mulai mengisap sekelilingnya dan membesar. Pertama, beberapa objek kecil di ruangan tempat itu diciptakan, lalu seluruh lab. Lubang itu terus membesar dan sudah melahap seluruh planet kita. Itu mengubah keseimbangan kekuatan di tata surya dan mengisap planet satu per satu. Saat itu selesai, waktunya makan hidangan penutup, matahari. Lapisan atas plasma yang terang meregang menjadi spageti panjang dan ditarik ke arah lubang hitam. Lalu, lapisan demi lapisan, bintang kita jatuh ke jurang gelap. Saat matahari separuh terisap, lubang hitam menembakkan seberkas energi dan cahaya keluar dan terus melahap matahari. Dalam sekejap, tidak ada lagi yang tersisa dari tata surya kita. Seperti itulah sebagian orang menggambarkan akhir dunia. Tapi bahkan jika berhasil membuat lubang hitam kecil, kita akan selamat. Itu akan terlalu kecil untuk mengisap objek besar dan itu hanya akan melahap partikel atom kecil. Lubang hitam mengeluarkan energi juga melahapnya. Jadi, lubang hitam kecil ini tak akan sempat membesar. Lubang ini akan kehilangan lebih banyak daripada yang ditemukan dalam sepersekian detik. Jadi, kamu hanya akan melihat gelatan sesaat, lalu kosong. Meskipun membuat lubang hitam yang stabil dan terkendali mungkin akan berguna. Itu mengeluarkan jumlah energi besar yang bisa kita gunakan. Lubang hitam seberat gunung Everest bisa mencukupi kebutuhan energi semua manusia. Tentu saja, lubang hitam tetap berbahaya. Tapi kita bisa mengawasinya dan meneliti alam semesta kita. Jika kita cukup jauh, tentu saja. Jadi, kamu memutuskan untuk menggembok pintu garasi itu untuk saat ini. Terima kasih telah menonton!